Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. Halo, teman-teman. Kembali lagi di 1% Podcast. 1% Podcast merupakan bagian dari 1% sebuah media edukasi yang mengajarkan life skill dan juga mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Hari ini kita akan membahas terkait LaSalle, sebuah kampus yang berisikan berbagai macam program studi yang juga vokasi di dalamnya, terdapat beberapa vokasi. Dan hari ini kita kedatangan Pak Arief Ashidi. Halo. Selamat pagi Pak Arief. Pagi Mas Sultan. Baik, di jalan tadi gimana? Baik, baik. Oke, jadi gini Pak Arief, yang saya baca-baca ya, sebelum disini kan saya harus riset-riset, baca-baca gitu ya. Jadi LaSalle itu ternyata nggak cuma hanya, apa, LaSalle itu banyak program studinya dan yang saya tahu gitu, selama ini yang saya tahu LaSalle itu adalah kampus yang ternama di Industry Fashion gitu. Nah, gimana sejarahnya, eh sorry, gimana perjalanannya dari yang Industry Fashion gitu, sekarang ingin menambah ke dalam program studi film ini. Oke. Boleh cerita? Oke, berarti kita kenalan dulu dengan LaSalle ya, LaSalle ini sekolah design, aplikatif, bener, memang sangat-sangat terkenal di fashion-nya, tapi kita nggak cuma punya fashion. Ada interior design di dalamnya, ada macam-macam seni-seni yang lainnya. Nah, kami adalah pendatang yang paling baru, film. Dan ini juga jadi tempat, jadi rumah yang menarik ya buat studi film pada saat ini, karena, pertama karena pendekatannya sih sebetulnya. Design thinking adalah pendekatan yang kalau menurut saya itu sangat-sangat cocok untuk kemudian mendekati studi film, terutama ketika kita bicara mengenai problem yang sedang ada di industri film pada saat ini. Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak Arief, sedikit cerita itu, karena ini masih baru banget, dan Pak Arief juga join di LaSalle masih baru banget, kalau gitu. Ada nggak sedikit cerita itu, perjalanan dari yang industri di sini untuk pengutusan mengajar di LaSalle? Oke. Saya masuk ke film dari posisi seorang story editor. Story editor sendiri sebenarnya mungkin bukan profesi yang cukup dikenal ya, di dunia film sekalipun. Ini adalah sebuah profesi yang didapuk untuk membantu penulis naskah, untuk mengembangkan naskah yang terbaik yang bisa dikembangkan oleh tim tersebut. Jadi dipasangkan oleh produser untuk duet bersama penulis naskah, dan mereka kemudian menggodok cerita bersama supaya jadi ceritanya bagus. Kenapa kemudian saya ada di situ, awalnya adalah karena saya punya background di pendidikan psikologi. Pada waktu itu, salah satu naskah yang penting untuk dapat masukkan ya di naskah tersebut adalah mengenai pengembangan karakternya. Dan kebetulan karakternya ini pada waktu itu adalah karakter yang nyata, tapi data biografinya sedikit. Jadi diperlukan kemampuan analitik yang cukup baik untuk membaca dari data tersebut orangnya seperti apa, dan perjalanan hidupnya sebetulnya seperti apa, bagaimana dia menghayatinya, bagaimana kemudian karakter itu hidup di dalam dunia cerita kita nantinya. Itu awalnya, tapi kiprah di dunia film selain industri, sebelum industri, sebetulnya saya sudah aktif di komunitas, dari mulai sebagai programmer, sebagai juri, sebagai aktif di komunitas, festival-festival seperti itu. Nah, dari situ kemudian fokus untuk mengembangkan cerita bersama wahana penulis pada waktu itu, ada Salman Aristo sebagai, apa namanya, directornya pada waktu itu. Dan kemudian seiring perjalanan, wahana penulis ini kemudian juga berubah menjadi wahana kreator Nusantara. Nah, itu kalau dari sisi industri. Nah, dari situ kemudian saya bergerak hanya dari story developer, kemudian menjadi penulis, kemudian menjadi head of content untuk wahana kreator Nusantara, kemudian mulai masuk ke titik produksi. Sekarang saya ada di divisi talent. Tapi pada saat itu juga, saya juga melihat betapa banyaknya masalah yang kita hadapi di dunia industri, yang kalau kami melihatnya dimulai dari penguasaan terhadap cerita itu sendiri. Itu, itulah kenapa kemudian ketika Lasal datang, approach untuk kemudian bilang bahwa, oh kita akan membuat sebuah, apa namanya, program film. Yang saya sambut pada waktu itu adalah pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang lain, yaitu kita ambil pendekatan trianglenya produksi film. Yang isinya adalah penulis skenario, produser, dan sutradara. Dengan basis utama di penulisan skenario. Itu sih. Karena memang yang saya baca juga, bahkan kalau nggak salah Joko Anurah ngetiut gitu, Indonesia tuh demand penulisan naskah tuh tinggi, sedangkan supply-nya sedikit. Itu bener nggak menurut Pak Arif? Atau gimana? Atau dengan menjadi Lasal di sini, itu akan mengisi supply-supply dari demand yang ada sekarang? Harapannya begitu. Harapannya begitu. Kalau dibilang bahwa jumlah penulis naskah itu sedikit, ini akan jadi bagaimana cara melihatnya sebetulnya. Tapi, mungkin bisa digambarkan adalah bahwa kita masih sangat-sangat kekurangan cerita yang... Jadi gini, banyak sekali cerita yang sebetulnya bisa hadir dari Indonesia, gitu kan, yang harusnya mewakili banyak suara yang ada di Indonesia. Misal, penulis cerita perempuan, kita belum punya cukup banyak, gitu kan. Penulis cerita anak, kita belum punya cukup banyak. Penulis cerita yang tidak berfokus pada kejadian atau pengalaman yang terlalu Jawa. Jawa sentris, ya. Jawa sentris, ya. Iya, betul-betul. Gitu. Nah, saya pengen punya cerita-cerita itu. Kita pengen punya cerita-cerita itu. Yang various, yang macam-macam gitu ya. Iya. Gak cuma horor, gak cuma Jawa sentris gitu. Iya. Bener-bener kaya banget. Bahkan ketika kita bicara horor sekalipun, itu namanya. Saya pengen punya cerita horor Papua, dong. Oh, iya. Jarang, tuh ya. Papua, kita gak pernah denger loh cerita. Di Papua, horornya kayak gimana. Hantunya tuh apa? Mungkin masalah kita memang itu, ya. Kita memang tidak begitu menyimak, ya. Nah, harapannya adalah seperti itu. Harapannya adalah untuk lahir orang-orang yang mampu menyuarakan keindonesiaan ini secara lebih representatif, ya. Bukan cuma beragam, aku rasa, tapi representatif, gitu. Sehingga terasa bahwa Indonesia ini memang Indonesia, bukan hanya Jawa. Iya, sih. Contoh satu. Contoh satu kayak gitu, ya. Atau ya, Indonesia ini juga pilihnya perempuan. Bukan yang laki-laki aja. Mudah, mudah, mudah. Jadi kalau begitu, ya. Dengan yang saya perhatikan gitu ya, sebagai penikmat film juga, gitu. Satu tahun terakhir, dan juga beberapa data penonton terbanyak di Indonesia tuh, tau sendiri, diisi oleh genre-genre horor. Dan juga, bahkan penonton terbanyak itu horor juga. Nah, kekurangan, ini sebagai pandangan dari penikmat film juga, kekurangan dari yang saya tonton gitu, adalah kekurangan dari di luar genre horor itu. Nah, apakah memang industri film tersebut itu membutuh, apa? Mengikuti demand market yang ada sekarang, atau bisa gak sih mendobrak itu gitu, jadi menciptakan demand baru dengan kemunculan film-film kayak kemarin yang terakhir dirilis minggu lalu gitu, jatuh cinta seperti di film-film. Itu kan menjadi sebuah pendobrak kan, hitam-putih, romkom. Itu kalau misalkan di produser, mungkin, wah ini kayaknya kurang cuan gitu. Tapi gimana pandangannya, menurut Pak Arfi sendiri? Oke. Nah, ini salah satu yang menarik ketika kemudian bicara mengenai, apa namanya, cuan atau tidak cuan. Gampangannya seperti ini, kita bicara ketika kita menceritakan sebuah produk, kita bicara mengenai value yang ada di produk tersebut. Kalau kita bicara mengenai penonton bioskop, maka sebetulnya salah satu yang penting adalah untuk memeriksa dulu kenapa orang pergi ke bioskop. Salah satu motivasi terbesar di penonton kita untuk pergi ke bioskop adalah untuk pertama mendapatkan hiburan. Itu kita harus, itu memang salah satu motivasi terbesar, mendapatkan hiburan. Dan, bukan cuma mendapatkan hiburan, tapi mendapatkan hiburan bersama teman-teman. Nah, ini kemudian bisa kita lihat kenapa, kenapa dulu ya, kenapa dulu horror menjadi genre yang sangat-sangat cocok untuk bioskop. Oke. Itu dulu yang harus dilihat. Karena apa? Karena horror adalah bentuk hiburan, dalam bentuk bahwa dia keluar dari kehidupan sehari-hari, memberikan kita break dari rutinitas sehari-hari, dan memberikan sebuah pengalaman estetik yang berbeda, yang baru, gitu, yang bisa dinikmati bersama teman-teman. Nah, karena nontonnya rame-rame, maka jadinya jumlah kursi jadi lebih banyak yang terisi. Sensasi teriak-teriak di bioskop. Sensasi teriak-teriak di bioskopnya juga lebih seru, ngecengin teman-teman juga lebih seru, gitu kan ya. Nah, karena itulah kemudian penonton horror kita lebih rame, daripada penonton drama. Kenapa? Kalau kita nonton drama, pengennya apa sih? Pengennya kan merenungi kehidupan, gitu. Refleksi, kayak gitu. Lagi merenung, lagi refleksi, habis itu digangguin teman di sebelah, enak nggak sih? Enggak. Nah, jadinya menonton drama cenderung dilakukan sendirian. Sementara menonton horror dilakukan rame-rame. Kalau kita mau mengisi bangku, genre apa yang kemudian bisa mengisi bangku, horror. Simpel. Itu simpelnya. Semuanya gitu. Sederhananya seperti itu. Gitu. Karena kemudian, oke. Buat cuan dalam artian bahwa kita mengisi jumlah bangku penonton, apa namanya, horror lebih efektif. Karena tinggal laku penontonnya sebetulnya. Karena tinggal laku konsumennya sebetulnya. Kalau memenceritanya kemudian berubah menjadi yang, oh, horror lalu lebih dinikmati dengan cara nonton sendiri-sendiri, ya nggak akan jalan. Iya sih. Gitu. Jadi, mungkin masalah diversifikasi genre, itu tidak bisa dilawankan dengan mengisi jumlah bangku penonton. Kalau buat gue ya. Diversifikasi genre, itu kita bisa bicara. Kalau seperti itu, kita harus melihat lagi. Oh, di mana kemudian kita bisa menaruh drama sebagai konten, sebagai konten yang dinikmati oleh penonton. Jangan-jangan, kalau untuk drama, lebih baik kita taruh di platform-platform yang lebih personal. OTT. Seperti OTT. Bukan kemudian membuat drama jadi turun, tapi bagaimana kemudian penonton menikmatinya secara maksimal. Sebetulnya kan di sana. Gitu. Jadi, kayak catu cinta seperti di film-film, namanya apa namanya, ya, harus dipikirkan bagaimana marketingnya, sehingga penonton bisa menikmati itu secara maksimal. Gitu sih. Berarti ya dari marketing itu sendiri itu berperan. Pasti. Pasti. Karena marketing kan marketing film, ya. Adalah usaha untuk membuat penontonnya mendapatkan pengalaman menonton yang terbaik. Oke. Ya kan? Gitu. Nah, mendapatkan pengalaman menonton yang terbaik, ini apa? Buat penonton yang seperti apa? Kalau tadi kemudian kita bilang bahwa, oh, ini ada penonton yang butuh hiburan dan melakukannya bersama teman-teman, gitu secara kolektif, horor pada saat itu, pada saat ini adalah opsi yang menarik. Oke. Karena bentuknya, gitu ya. Tapi ketika kemudian yang, ini adalah orang yang kemudian butuh, seperti ini. Saya penonton yang sangat-sangat, avid, apa ya? Sangat-sangat, saya itu mulai sangat-sangat rajin menonton ketika SMA. SMA. Pada waktu itu, saya menonton film, juga untuk trying to figure out hidup itu kayak apa sih? Apa namanya? Orang itu seperti apa sih? Sehingga pada waktu itu, yang saya tonton bukan cuma film yang entertaining. Tapi? Tapi juga film yang berusaha untuk membahas isu-isu yang cukup berat. Oke. Gitu. Apa namanya? Nah, pada waktu itu, jadinya, kegiatan menonton adalah kegiatan yang saya lakukan sering kali sendiri. Karena saya pergi ke tempat itu untuk kemudian memang untuk punya sebuah masalah yang coba dipecahkan dengan cara melihat pengalaman orang lain. Jadi seperti pergi ke perpustakaan lagi, gitu ya? Iya. Oke. Ke bioskop juga seperti ke perpustakaan? Iya. Nah, ada orang-orang yang butuh seperti itu juga. Nah, orang-orang yang butuh seperti itu enggak akan kemudian pergi ke bioskop untuk kemudian wah, rame-rame dan lemar-lemar dan popcorn, gitu. Enggak, enggak akan kayak gitu. Bukan itu yang dicari. Nah, marketing harus melihat, gitu. Ada orang seperti saya yang seperti tadi, itu berarti dikasih filmnya apa dan bagaimana. Nah, di segitiga tadi yang ada di LaSalle itu, produser, terus itu writing sama directing, itu ada ilmu-ilmu marketing film enggak di segitiga itu? Diajarkan enggak? Pasti dong. Boleh di spill enggak, misalkan semacam kurikulum atau outline-nya deh, outline pembahasannya. Untuk semester 1, kira-kira ada gambarnya? Iya. Seorang penulis skenario, kita ngomongin penulis skenario aja gitu ya. Seorang penulis skenario adalah orang yang bercerita. Oke. Cerita itu pada dasarnya adalah usaha untuk membingkai ulang sebuah kejadian. Untuk disampaikan ke orang lain. Nah, kalau kamu membingkai ulang sebuah kejadian untuk disampaikan ke orang lain, pertanyaan utamanya adalah ngapain melakukan itu? Buat apa melakukan itu? Kalau kita ngomongin marketing, untungnya apa? Iya. Gitu. Untuk orang ini, ketika kamu mengkonsumsi ceritamu, untungnya apa? Penulis skenario harus sadar itu. Jadi pertanyaannya adalah ketika kamu bercerita, untungnya buat orang itu apa? Nah, dari itu, apakah kemudian dibungkus? Apakah bisa terjadi per... apa namanya? Apakah bisa terjadi trading value disitu? Nah, disitu kita ngomong dagang. Karena terjadi pertukaran nilai. Berarti emang dari sumbernya dulu, kalau misalkan ceritanya bagus, terus... Dan bernilai. Dan punya value. maka kita bisa bilang, maka kita bisa membangun ekonomi disitu. Iya. Kalau enggak, iya enggak lah. Nah, tetap sulit-sulit juga ya. Betul. Jadi ada kesadaran dulu dari penulisnya, bahwa dia harus membuat sesuatu yang bernilai. Dan dia harus tahu persis, nilainya apa. Oke. Gitu. Gitu. Nah, kalau gitu, mungkin ya Pak, ngomong-ngomong soal kepenulisan ya. Kita mungkin bisa lari dulu ke Hollywood kalinya sekarang. Ya kan baru, baru itu deh, baru udahan gitu. Mereka kan akhir-akhir ini protes gitu, lagi ngadain semacam gerakan itu loh, gara-gara penulisnya tuh dibayar dengan rendah, kemudian kemunculan teknologi yang berpotensi mendisrupsi gitu ya. Nah, kalau dikorelasikan dengan situasi yang ada di Hollywood dengan di Indonesia gitu, khususnya di segi bayarannya, upahnya rendah gitu, itu ada gak pandangan atau mungkin sedikit insight yang bisa di-share gitu, terkait upah dan dan potensi yang, potensi teknologi yang akan mendisrupsi ke depannya gitu. Oke. Ini besar sekali ya, jadi kita ngomongin soal upah sama soal potensi teknologi. Satu-satu dulu ya. Boleh. Aku gak akan ngomong soal potensi teknologi dulu siap. Kalau kita bicara tentang potensi teknologi, seluruh perkembangan artificial intelligence yang ada pada saat ini, itu sebetulnya sangat-sangat menarik. karena ingat bahwa posisi awalnya adalah ada orang ingin bercerita. Semuanya jadi bantuan. Kalau seperti itu. Kecuali kalau umumannya ceritanya adalah ada AI ingin bercerita. Nah, mati di situ kita. Ada orang ingin, ketika posisinya masih ada orang ingin bercerita dan orang itu percaya bahwa yang ingin dia ceritakan akan bermanfaat buat orang lain. Yang lain akan jadi alat. Gak ada masalah. Gak akan ada masalah di situ. Karena orangnya dulu yang harus dibangun. Pengalaman kemanusiaannya akan lebih bisa, lebih kaya sekarang karena ada bantuan berbagai macam hal. Mungkin pada saatnya nanti kita, mungkin sekarang juga udah dekat gitu ketika kemudian, ketika saya ingin bercerita, saya tinggal-tinggal ngomong kaya gitu dan kemudian langsung terdikte seperti itu dalam bentuk naskah cerita mungkin. Typo dengan mudah dibenerin. Iya, typo dengan mudah dibenerin. Kemudian susunan kalimat bisa didris dengan lebih rapih, lebih cepat. It's all tools. Di titik itu. Tapi bahwa posisi awalnya ada orang ingin bercerita karena itu bermanfaat buat orang lain, itunya gak bisa digantikan. yang berarti posisinya dalam sebetulnya ada keinginan seseorang untuk berbuat baik pada orang lain. Itu buat bercerita? Lewat cerita. Lewat cerita. Gitu. Nah ini kan koneksi manusia ke manusia ya. Ya kalau koneksi manusia ke manusia, gak akan kenapa-kenapa. Semuanya jadi alat menuju ke sana. Gitu. Pengalaman manusianya berkoneksi dan berkoneksi dengan baik. Berhubungan dengan baik. Gak akan ada masalah di titik itu ya. Yang jadi masalah adalah ketika ada orang yang kemudian bilang bahwa enggak, saya gak perlu untuk membuat sesuatu yang baik dan menghasilkan cuan buat saya. Saya tidak perlu manusia koneksi dengan manusia. Koneksinya diputus aja. Yang ini bikin konten dari AI. Karena konten dari AI ini dipercaya bisa juga menjadi sesuatu yang baik buat manusia. Punya value. Punya value. Yang berarti kan koneksi manusianya yang diputus. Nah itu baru berbahaya. Itu berbahaya. Bahkan ada juga yang melakukan eksperimen kayak gitu ya. Beberapa YouTuber dan juga beberapa penulis naskah. Kalau gak salah dari Black Mirror gitu. Penulis naskahnya Black Mirror. Dia melakukan eksperimen gitu. Buat bikin naskah pakai AI dan plan aja gitu. Gak ada rasa. Gak ada apa. Sebetulnya pada seperti ini. Apakah kemudian nanti akan bisa nih AI bikin naskah yang bagus? Iya. Gak tertutup kemungkinan. Gak tertutup kemungkinan. Tapi kan ketika AI bikin naskah yang bagus yang hilang koneksi manusia ke manusia. Dan ngapain kita hilangkan itu? Iya. Gitu. Ya kalau ceritanya cuma kamu ingin mengkonsumsi cerita yang seru mungkin bisa dari AI. Tapi kalau kamu ingin konek manusia ke manusia iya kan gak bisa. Gitu. Itu sama dengan nah posisinya jadinya kayak gitu. Nanti akan ada bentuk AI yang sangat-sangat keren sangat-sangat canggih sehingga dia bisa menjadi pasangan bukan pasangan sehingga dia bisa membentuk iya pasangan ideal gitu. Nah kamu mau mau kawin sama AI atau mau kawin sama manusia jadi pertanyaannya disitu. Nah kalau kawin adalah usaha untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri gitu and stroking your ego kawin sama AI lebih bagus. Daripada orangnya soalnya egonya tinggi. Betul. Gitu. Kayak plankton lagi. Plankton sponsor. Gitu. Nah sementara kan koneksi manusianya yang kemudian hilang. Iya. Setuju. Begitu. So I think all this technology will be okay if we keep striving to be the best human that we can be. Jadi ada jadi tetap gitu teknologi pasti bakalan tetap ada dan akan tetap ada disini dan asalkan ada humanize ada unsur manusia di dalamnya yang sebagai operator tadi ya yang bisa menyambungkan antara manusia yang manusia lain. yang di tengah-tengah itu jangan sebagai operator doang dong. Sebagai fondasi motivasi utama. Kenapa alasan utama kenapa teknologi harus ada adalah karena manusia kita milahin manusia dia. Oke. Jadi tadi kita sudah bicara tentang topik AI gitu yang ternyata bisa jadi sebuah tantangan baru challenging gitu untuk para penulis naskah dan yang orang-orang yang berkecimbung di industri film gitu. Nah kalau lebih tahu pak di lasal sendiri ada gak semacam yang jadi jawaban atas challenging ini atas-atas buat tantangan ini? Kalau kita bicara tentang tantangan sebetulnya ini mirip dengan kasus guru matematika merasa tertantang ketika anaknya pakai kalkulator. apa yang buruk yang bisa terjadi ketika anak langsung pakai kalkulator adalah pemahamannya pemahaman dasarnya mengenai bagaimana matematika bekerja itu yang hilang. Itu sebetulnya yang terjadi di semua pemakaian alat ketika alat itu kemudian yang nge-drive yang mengarahkan penggunanya gitu alih-alih penggunanya kemudian yang mengarahkan alatnya. Nah kalau kita bicara soal AI di pembuatan cerita misalnya nih saya udah coba sendiri kalau saya mau bikin cerita cinta gitu saya bisa tuliskan gitu saya punya karakter seperti ini dan ketemu karakter seperti ini mereka akan jatuh cinta kalau bagaimana dan kemudian dijawab keluar tuh jawabannya keluar tuh ceritanya gitu alat yang cukup bagus tapi apakah kemudian itu menjawab tapi apakah kemudian itu bagus untuk penulis tidak gitu kenapa karena penulis pada awalnya harus pertama kali mencari dulu ke dalam dirinya saya ingin menulis apa saya ingin menyampaikan apa ke siapa untuk apa gitu itu dulu gitu dan kepercayaan tadi di awal kita bersama kita ngobrol gitu bahwa kepercayaan bahwa yang saya sampaikan ke orang lain itu bernilai itu bernilai atau tidak gitu kalau saya tanya seperti itu ke AI gitu dan kemudian saya menyampaikan informasi ini begitu saja ke orang lain gitu maka pertama yang ada di cerita itu bukan punya saya itu punya AI gitu kedua tidak ada lagi pengayatan bahwa oh iya yang saya mau sampaikan ini memang berharga saya tahu bahwa yang ini adalah sesuatu yang berharga kenapa karena saya punya pengalamannya gitu enggak ada sehingga di titik itu yang jadinya repot kan apa ya kalau kita sempat tadi bicara bahwa bercerita adalah usaha untuk relasi antar manusia ya relasi antar manusianya yang hilang gitu nah pendidikan pengendidikan terutama di lasal gitu kita berusaha untuk balik ke sana dulu misal kita punya satu mata kuliah khusus gitu yang kemudian memang menggali betul mengenai social impact oke boleh cerita lebih banyak social impact kayak gimana yang ada social impact yang 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 di jadi dasarnya sebetulnya tetap sederhana bahwa bercerita adalah bentuk komunikasi bentuk komunikasi adalah bentuk relasi antar manusia yang berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik dari relasi tersebut kalau kemudian kita bicara bahwa film adalah media medium yang sifatnya masal maka cerita ini akan kemudian punya lingkup sosial lingkup yang lebih besar lingkup masif nah karena dia punya lingkup yang lebih masif maka impactnya pasti juga berupa impact yang sosial sifatnya impact yang masif simpelnya ceritanya seperti itu tapi penulisnya harus punya kesadaran itu bahwa dia sekarang sedang melakukan sebuah bentuk komunikasi masa nah karena dia sedang melakukan bentuk komunikasi masa maka dia harus sadar bahwa pesannya akan sampai ke orang banyak dan pesan ini kemudian harus di tailor harus dirancang begitu lupa sehingga sampainya bisa dengan baik dan hasilnya juga bisa baik that's where education counts gitu berarti kalau begitu dari yang saya dengar tadi bahwa ini semua sangat amat multidisiplin jadi banyak banget ilmu-ilmu di luar sana yang ada di dalam industri film sendiri karena kan tadi ada ngomongin sosial impact kemudian ada komunikasi masa bahkan di dalam juga seperti background Pak Arief ada psikologinya untuk lebih relate kepada para penonton mungkin mungkin peran yang bisa menjembatani itu untuk mengajar-ngajarkan pelajar-pelajaran seperti itu atau gimana nah oke bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu hal pada saat ini itu sangat-sangat sulit untuk kemudian hadir hanya dalam satu disiplin dimu sendiri itu itu mah jabak lah semua orang tahu itu tapi kita bicara film film itu bentuk seni yang hadirnya belakang baru-baru sangat belakangan yang paling yang menyusul setelah film mungkin adalah game gitu apa namanya dan karenanya dia menjadi tempat mainnya semua bentuk seni yang lain gitu itu saja sudah menunjukkan betapa multidiscipline multidiscipline film gitu ini salah satu yang menarik di Lasal Lasal itu isinya juga macam-macam ada fashion ada fashion ada makeup artist ada interior design ada gaming macam-macam dan itu yang seru kan gitu ketika kemudian kita memang sudah ada disitu sementara ada teman-teman main yang lainnya yang bisa diajak untuk project betul oke menarik sih gitu sih dan film sebagai bentuk kerja kolaborasi film sebagai produk kerja yang harus menuntut kolaborasi itu juga menarik gitu apa namanya dengan adanya berbagai macam studi desain yang lain yang ada di Lasal kolaborasi ini jadi seru betul jadi apabila kita bikin mahasiswa film Lasal kalau mau bikin film kan untuk fashion diajak anak-anak fashion atau mungkin untuk diajarkan terlebih dahulu ada teman-teman ada visual efeknya juga mantep sih keren ya kalau gitu ya benar-benar sangat multi-disc jadi film beruntung ada di Lasal karena teman-temannya banyak teman-temannya banyak iya sih begitu karena mungkin ini masih baru juga bahwa udah ada masih belum oh belum ya tiba-tiba baru mau di 2024 kalau begitu mungkin akan ada proyek-proyek untuk si mahasiswa-mahasiswa mengerjakan pastilah kalau kuliah film ya pasti ada proyek film mungkin ke depannya mahasiswa tersebut berpotensi juga bisa berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar program film untuk iya ya mintanya memang begitu inginnya memang begitu diproyeksi kan memang begitu iya iya sih tadi kita sudah membahas terkait multidisiplin lalu bagaimana itu bisa apa bagaimana mahasiswa yang ada di lasal bisa bekerja sama dengan beberapa program studi yang lain mungkin itu ada potensinya juga nah mungkin selanjutnya gini Pak selanjutnya kita untuk orang awam untuk orang awam bahwa penulis itu orang yang soliter gitu penulis itu yang yang intinya kerja sendiri gitu nah sebetul kan tidak mungkin menurut saya tidak cuman banyak yang mengira begitu nah dengan adanya project ini kedepannya penulis-penulis tadi itu bisa diharapkan bisa memahami antar disiplin ilmu jadi untuk bercerita dengan baik itu ya ada paham-paham ada perspektif lain yang bisa digali lebih dalam mungkin yang dimaksud adalah bayangan bahwa ketika orang nulis novel gitu ya itu nulisnya ngetik sendiri kemudian novelnya jadi gitu dan jadinya kerjanya kelihatan sendirian nah tidak begitu dengan penulisan film atau penulisan skenario karena pada dasarnya penulisan skenario itu hasil akhirnya bukan tulisannya hasil akhirnya adalah filmnya masih jauh disini nah yang dia buat adalah blue brain yang dia buat adalah kerangka kerja awal kerangka kerja awal ini adalah kerangka kerja yang kemudian akan disambut oleh pekerja-pekerja film yang lain gitu dari mulai iya yang paling dekat adalah produser dan sutradara tapi habis itu ada kru ada talent ada post production distribusi lain-lain ke belakang nah seorang penulis kita ambil penulis novel seorang penulis novel yang baik misalnya adalah juga penulis yang paham mengenai bagaimana ekosistem membaca novel itu terjadi gitu jadi sebuah novel hadir ada pembaca ada penerbit ada distributor ada exhibitor ada 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 reviewer ada apresiasi ada apresiasi disitu nah kalau seorang penulis novel itu memahami itu semua dia bisa tahu bagaimana membuat novelnya sampai ke tangan pembaca dan dinikmati dengan sebaik-baiknya paling tidak itu paling tidak seperti itu jadi penulis novelnya juga akan concern juga akan punya punya apa namanya punya kepedulian mengenai nanti ukuran novelnya seperti apa ya desain novelnya seperti apa ya jadi ada kemampuan desain thinking di dalam ya sebentar ya belum apa namanya tapi tapi ada ada bagian sebetulnya bahkan untuk penulis novel sekalipun ada bagian-bagian yang kalau dia punya kepedulian maka maka yang dia tulis akan bisa sampai ke pembaca dengan lebih baik seperti itu misal oh karena kalimat saya panjang-panjang memanya gitu ukuran bukunya segini ya berapa kali berapa tapi kalimat saya pendek-pendek jadi ukuran bukunya segini gak apa-apa itu itu berpengaruh ke bagaimana menikmati sebuah tulisan gitu atau tulisannya sans serif atau serif dan lain-lain kalau di film sendiri film lebih lagi gitu karena itu tadi seorang penulis novel yang dibaca ya tulisannya gitu kan nanti yang sampai di belakang itu tulisannya sementara kalau penulis film yang nyampe bukan tulisan yang nyampe film visual sebuah produk yang jauh sekali dari tulisannya sebetulnya itu hanya bisa terjadi dengan kolaborasi dengan banyak orang gitu orang akan mengerjakan ini dan mengerjakannya apa ya akan ada bagian-bagian yang kemudian akan jadi jadi punya dia peran adalah punya aktor directing adalah punya ini director apa namanya lampu tata cahaya adalah punya teman-teman sinematografi semua yang ada di layar itu adalah kerja banyak sekali orang gitu bukan cuma penulis skenario nah penulis skenario adalah yang mengawali iya gitu tapi ketika kemudian dia sadar bahwa dia mesti collab sama banyak orang maka penulis skenario terutama untuk penulis skenario gak ada tuh ceritanya dia beri solitar gak ada ya gitu itu mungkin yang menjadikan juga Lassel lebih fokus bisa dikatakan lebih fokus terhadap penulisan naskahnya atau gimana Pak? jadi itu kenapa kita naruh penulisan naskah di awal gitu dan dari awal kita udah bicara mengenai penulisan naskah pun sebagai kerja kolaborasi gitu nah karena ini adalah sebuah tadi kita bilang bahwa dia dibikin sebagai blueprint sebuah kerja besar ya tentu saja ada design thinking disitu kan bikin blueprint ini kan bikin desain sebetulnya dia bukan bikin barang jadi loh dia bikin desainnya gitu dia bikin blueprintnya nah ada metode-metode khusus untuk kemudian diterapkan ketika kita bicara seperti itu gitu sebetulnya ini salah satu yang menarik aku selalu bilang bahwa menulis naskah itu itu adalah sesuatu yang sebetulnya mustahil karena kamu menuliskan gambar gambar kok ditulis kenapa gak digambar gitu tadi kita bahas itu bahas terkait bahwa penulis itu harus bisa bekerja secara kolaboratif karena tadi dengan apa beda lah medium medium penulis kepenulisan film dengan medium teks tadi yang novel dan sebagainya nah mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya bahwa sekarang kalau di awal banget saya bilang bahwa industri khusus yang mengatakan itu bahwa kekurangan talent penulis gitu nah untuk menjawab tadi kan Pak itu juga Bapak juga bilang bahwa perlunya diversifikasi cerita nah ada gak tantangan lain dan apa opportunity yang bisa orang-orang baru nih yang pengen terjun ke industri itu bisa kejar oke mungkin begini pertanyaannya adalah emang seberapa sulit sih nulis cerita gitu ya kita mulai dari tadi awal bahwa orang mau bercerita adalah mau ngomongin sesuatu mau ngomong satu hal ke orang lain dan kemudian pengen efeknya bagus pengen efeknya baik gitu yang dia sampaikan apa yang dia sampaikan adalah membingkai ulang sebuah kejadian kemudian dikasih ke orang lain pertama apa sih tantangannya bikin orang mau dengar bikin orang mau dengar bikin orang mau dengar ceritanya gitu itu aja udah susah kita hidup di masa yang atensi orang untuk dapetin atensi orang itu sangat 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 kenapa karena yang rebutan atensi orang udah banyak banget dan bisnis sekarang adalah bisnis atensi gitu gitu kan betul jadi pertanyaan pertama untuk pencerita masa depan nih adalah kamu strateginya untuk dapetin atensi orang apa gimana cara kamu ngegrab atensi orang sehingga mau dengar ceritanya ada ilmunya sendiri mas gitu dan khusus untuk cerita lalu bagaimana kemudian cerita itu kalau di dalam bentuk film bagaimana ngegrab atensi orang ketika bentuknya film gitu apakah harus muncul kejadian tertentu kayak sebenarnya sebenarnya kemarin ada yang nanya gitu mas Arief apakah ketika saya open sebuah film gitu open sebuah film maka harus ada sebuah kejadian besar sekali kayak namanya ada orang mati gitu depan gitu itukah yang kemudian penting gitu dalam tiga menit pertama ada logika kenapa kenapa seperti itu tapi apakah harus itu tidak nah itu kenapa kemudian ada ilmunya kemudian yang kedua adalah bagaimana membaca psikologi penonton tadi kita ngomongin soal kenapa film horror itu cocok buat bioskop pada saat ini itu membaca psikologi penonton itu membaca membaca psikologi konsumsi itu kan membaca membaca bagaimana orang mengkonsumsi sesuatu nah itu juga punya itu juga ada yang punya penulis perlu belajar itu jadi seberapa sulit untuk jadi penulis pada saat ini bukan sulit tapi perlu belajar banyak gitu dan itu yang kemudian kita coba ya kita coba untuk kasih di lasal karenanya kita punya waktu setahun penuh untuk hanya bahas-bahas penulisan setahun penuh untuk bahas-bahas penulisan gitu karena karena serumit itu sebetulnya kita akan bicara mengenai salah satunya kita akan bicara mengenai kolaborasi karena kemudian kita harus berkolaborasi dengan orang lain kita tadi bicara soal social impact gitu karena penulis harus tahu bagaimana bagaimana dirinya adalah seorang mass communicator bahkan kita bicara soal marketingnya kita bicara soal proses itu sendiri bahkan kita bicara mengenai bagaimana penulis memahami posisi aktor bagaimana penulis memahami posisi direktor bagaimana penulis memahami posisi produser gitu dan kalau kita bicara mengenai itu ingat awalnya adalah bahwa penulis ini sebetulnya adalah orang yang ingin menyampaikan cerita ke orang lain nah di dalam posisi di dalam dunia film film making ini berarti dia bisa punya posisi yang berkembang gitu kalau di dunia penulisan di dunia script writingnya sendiri biasanya mulai dari staff writer staff writer naik jadi apa namanya writer kemudian naik jadi head writer dari head writer kemudian dia jadi story developer atau story editor dari story editor kemudian dia naik lagi jadi showrunner perhaps gitu dan di posisi showrunner dia sudah akan sama dengan posisi produser oke gitu atau dan ketika di showrunner dia juga bisa jadi kreator gitu ketika jadi kreator dia posisinya sama dengan produser gitu ini adalah posisi bagaimana kemudian dia naik pelan-pelan untuk mencapai ke posisi decision making yang lebih besar mengenai ceritanya seperti apa dan dan leadership yang lebih besar karena kemudian dia harus memimpin semakin banyak orang oke gitu ini cukup kompleks juga sebetulnya eee iya makanya 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 ada ada edik kurikulum khususnya yang bahas itu satu tahun penuh tentang penulisan iya sayangnya sayangnya mungkin masalahnya adalah bahwa di tempat lain gitu penulisan ini tidak bisa punya porsi yang terlalu besar karena dia harus bersaing sama bidang studi-bisitan yang lain gitu mata kuliah-mata kuliah yang lain nah itulah kenapa kemudian saya bilang oke kita coba bagi tiga saja gitu setahun penuh untuk penulisan setahun penuh untuk produksi dengan pemohaman dasar bahwa yang sebetulnya dikerjakan dasarnya adalah bercerita untuk orang lain gitu bisa kita tutup oke jadi buat teman-teman perseners yang apa yang mendengar pencakapan ini bahwa LaSalle ini emang betul berfokus di program studi film gitu berfokus ke segitiga tadi yaitu writing kemudian producing dan directing kenapa begitu karena industri film kompleks itu salah satunya yang jadi fondasi awal itu adalah kepenulisan nah kepenulisan itu sangat kompleks dan tadi sempat di mention juga bahwa ada jenjang-jenjangnya juga sebuah penulis yang decision making itu tinggi ada jenjang-jenjangnya dan itu semua yang akan dibahas di LaSalle seperti itu jadi ya gitu oke oke untuk itu jadi ya ya apa gimana penutup itu ya CTA-nya gimana ya kira-kira oh ya siap jadi stay tune terus dan pantengin video-video 1% selanjutnya 1% podcast selanjutnya oke ngulangi lagi oke jadi stay tune terus buat presenter untuk tonton video dan podcast kita di 1% podcast dan kalau kalian dengar di spotify dan youtube silahkan kalian dengar disitu jadi bye selamat menikmati Terima kasih.